Berdasarkan data Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah tahun 2014, air sungai di Jakarta sudah tercemar bakteri E. coli yang berasal dari tinja manusia. Selain itu, 50% air tanah di Jakarta juga tercemar E. coli akibat kualitas septic tank yang kurang baik. Sebagai upaya menekan angka pencemaran bakteri E. coli terhadap air tanah, PD Paljaya mengembangkan sistem modifikasi septic tank yang terjangkau bagi masyarakat menengah bahkan warga ekonomi kelas bawah di Jakarta. Septic tank dengan nama biopal milik PD Paljaya dirancang agar kedap air sekaligus dapat mengolah limbah tinja sehingga tidak mencemari lingkungan. Jadi kalau di Jakarta ini kira-kira ada 2 juta lebih septic tank di Jakarta, bayangkan kalau itu resapan semua dan itu bakteri E. coli mencemari air tanah semua, air tanah semua mengandung bakteri E. coli kan begitu. Nah, kalau semua nanti direvitalisasi dengan septic tank yang kedap, apalagi dengan modified septic tank, maka nanti dampak kelingkungannya akan lebih bagus. Produk ini pun terdiri dari beberapa tipe. Seperti tipe 1,25 meter kubik diperuntukkan untuk rumah dengan kapasitas 5 orang, tipe 3,3 meter kubik untuk kapasitas 25 orang, tipe 2 kubik dengan kapasitas 8 orang, dan paket hemat yang diperuntukkan untuk program CSR bagi masyarakat ekonomi lemah. Sistem kerja biopal sangat sederhana. Air limbah rumah tangga baik tinja dan limbah deterjen dialirkan ke dalam biopal. Hasil padatan berupa lumpur nantinya akan mengendap, sedangkan cairan tinja akan melalui tahap penyaringan oleh bakteri anaerob dan bakteri aerob, hingga tahap terakhir berupa penambahan desinfektan untuk menghilangkan bakteri E. coli. Biasanya butuh waktu selama 3 hingga 6 bulan, hingga rumah bakteri yang terdapat dalam biopal dapat berfungsi dengan baik. Hasilnya, air limbah rumah tangga menjadi lebih jernih dan aman untuk dibuang ke lingkungan. Bagi masyarakat ekonomi menengah, PD Paljaya telah bekerjasama dengan beberapa rumah zakat untuk menyalurkan kredit mikro dan pemanfaatan dana CSR untuk mereka yang kurang mampu. Masyarakat pun bisa membeli langsung. Pasar kita adalah dibagi dua, segmen pasir kita. Ini agak kecil dan rumah. Jadi masyarakat pendapatan menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu seperti kecil perkantoran dan restoran. Tapi untuk peraturan dana lingkungan kumuh-kumuh itu kita juga ada program CSR untuk membantu mereka dan ada kredit mikro untuk pendanaan yang membutuhkan pendanaan bagi masyarakat yang ekonomi lemah. Saat ini ada lebih dari 2 juta tangki tinja di rumah warga yang berpotensi mencemari air tanah akibat tidak sesuai dengan standar mutu pembuatan septic tank. Padahal peraturan gubernur nomor 122 tahun 2005 mewajibkan masyarakat untuk mengolah limbah domestik mereka sebelum dialirkan ke saluran drainase yang bermuara ke bibir sungai. Imam Asyari, Bangun Fajar Agestino, DAI TV Terima kasih telah menonton!